Dukung kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, khususnya program mahasiswa belajar Kampus Merdeka. Universitas Wisnu Wardana Malang aktif ikuti program mahasiswa belajar Kampus Merdeka, salah satunya program unggulan atau flagship dari Kementerian Teknik Ti. Dengan anggaran yang diperoleh dari program unggulan tersebut, Uni Jamalang melalui masing-masing koordinator program telah menjalankan program flagship yang meliputi Praktisi Mengajar, Kampus Mengajar, Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM, Studi Independen Bersertifikat atau MSIB, serta Barista, Bantuan Riset dan Talenta, serta Kebirausahaan Mahasiswa. Wakil Rektor Satu Bidang Akademik Uni Jamalang, Dr. Niwayen Suwarniyati, SPD-SHMPD, kepada media menegaskan, ada beberapa nama-nama koordinator dari masing-masing program yang menjalankan program unggulan ini, dan mereka merupakan dosen Uni Jamalang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Untuk program MSIB Angkatan 4 dibawah Koordinator Firina Lukitaninktias, SSIMM, Koordinator Kampus Mengajar dan Pertukaran Mahasiswa, Dian Utami Ihwani Rum, SPD-MH, dan program praktisi mengajar adalah Muslimatul Lemu Vida, SPD-MPD. Secara kerit besar dalam program flagship yang diikuti, untuk kampus mengajar angkatan kelima tahun ini, ada anda mahasiswa yang lolos dan saat ini telah mengupdiri beberapa sekolah-sekolah terpencil di wilayah Kabupaten Malang. Untuk praktisi mengajar, Unida juga memberikan kesempatan praktisi dari dunia usaha berkolaborasi dengan dosen dalam untuk mengajar kepada mahasiswa, baik daring maupun luring. Sedangkan program MSIB mahasiswa yang magang dimitra untuk praktek kerja, ada 11 orang, sementara untuk pertukaran mahasiswa belajar ada 3 mahasiswa. Dengan beragam program mahasiswa belajar kampus berdeka ini, Unida berkomitmen kemauan dan kuat untuk maju, menjadi salah satu pergeruan tinggi swasta yang unggul. Kampus itu mulai dari tahun 2020 itu sudah selalu berupaya untuk mengembangkan budaya mutu. Nah itu adalah yang kita pegang bersama-sama dalam pelaksanaan perjalanan semua kegiatan. Terus yang kedua, kegiatan-kegiatan yang positif untuk pengembangan, untuk menuju kepada budaya mutu dan pengembangan kapus dan warga memenuhi tuntutan, itu selalu kita support melalui kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan dan juga ada goodwill dari pimpinan. Jadi pimpinan itu sangat mendukung segala kegiatan yang berkembangan dengan pengembangan mutu universitas. Kita akan punya nisi untuk pengembangan agar menjadi kampus yang unggul dan berkarakter. Nah dengan adanya kebijakan dari pemerintah sebuah kristian dikti ini, pertama yang kita lakukan adalah selalu merespon. Merespon segala kegiatan-kegiatan yang mendukung ke arah kebudaya mutu itu tadi. Respon itu kita tuangkan dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk sosialisasi, dalam bentuk pendampingan. Dari Kota Malang, saya Ful Akbar ATV melaporkan.